Halo guys, jumpa lagi dengan saya David Josadeh dan hari ini kita akan mereview sesuatu yang sangat spesial yang belum pernah saya review sebelumnya yaitu Casio Oh bukan ya guys, bukan Casio ini, tapi Casio PX-S3100 Let's go! Oke kawan-kawan, akhirnya setelah kemarin kita mereview brand yang lain, sekarang kita review lagi brand yang baru guys Yaitu Casio, kawan-kawan Jujur ya, saya tuh kalau dibilang Casio, saya cuma tahunya kayak Casio kalkulator atau Casio jam tangan misalnya kayak G-Shock atau apa gitu Megang Casio itu karena saya jarang, cuma dapat kesempatan seperti ini kawan-kawan, ini suatu hal yang baru ya Jadi, ayo kita lihat Casio ini, ini terutama ini adalah Tipe Previa, jadi Tipe Previa itu Digital Piano Sebelum kita review Digital Piano ini, kita unboxing dulu ya Ini video Oke guys, ini adalah Casio nya Ya, masih di segel kawan-kawan ya 16 kg Oke, 16 kg PX-S3100 BK Oke, sebentar, saya ambil gunting dulu ya Gunting mana? Gunting dong, mana sih? Aduh Ini gue udah bilang Oke guys, ini guntingnya keren banget Ini harganya Oke, 16 kg kawan-kawan ya Jadi kalau Casio ini 16 kg Ini termasuk yang lumayan slim karena kalau XE20 itu sekitar 21 kg Ini ada tulisan BK, artinya Black Kalau kawan-kawan nanya, emang ada warna apa aja bang? Sebenarnya nggak ada ya, hanya Black aja Gimana perasaan kalian para pianis yang bisa unboxing banyak piano? Katanya enak loh Makanya guys, kalian harus terus latihan ya Terus latihan, rajin Jadi biar karir kalian di musik juga semakin meningkat Nanti bisa di-endorse-endorse Ini saya nggak di-endorse, seneng aja Oke Ini ya guys, ini termasuk plastiknya lumayan keren Karena kalau saya buka brand yang lain, dia tuh kebanyakan putih Tapi kalau ini tuh ada bahasa-bahasa Sansekertanya ya Keren banget Cuma saya nggak ada bahasa Indo guys Lumayan ringan ya Komplahan Oke Gila, ini Black nya sih Luar biasa loh Oke, ini Piano Digital nya Pas saya baru buka guys Baru buka plastiknya tuh Keren banget Yang saya tahu Casio itu Ternyata tuh Melebihi ekspetasi ya Ini sih keren banget Oke 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 Jadi kalau kalian unboxing PX-RX 3100 Dapat apa aja Kalian dapat ini Adaptor Adaptor nya 12W Begini, 2 Lalu dapat Oh, ada 2 ya Ini saya baru pertama kali Kawan-kawan Dikasih cadangan Jadi kalau ini hilang Dapat ini Tapi kalau ini hilang Saya nggak tahu Apa nih Kayaknya nggak dapet ya Uh, ada 1 lagi guys Jadi ada 3 ya Ada 3 ya tuh Ini 1 Ini 2 Ini 3 3 nih bener Oke, udah dapat 3 ya guys 1, 2 Ini nih Dan ini dapat Ada tutupnya ya Wih, ini luar biasa Ini namanya Service Another Level Mantap ya Casio Semuruh-umur Tidak pernah pakai Casio Pas dapet tuh Ngeri ya Service nya oke Oke, ini udah Kita simpan dulu Dapat apa lagi Ini apa Sama lagi Oke, ini dapat Satu lagi guys Gila loh Kayak undian beradinya ya Set Dapat 4 Jadi yang ini Kalau teman-teman di Indonesia Pakainya ini Terus kalau misalnya Kalian keluar negeri Nah, pakainya ini Jadi kasih itu udah siapin Kalian kalau suka yang pergi keluar negeri Nah, kalau colok keluar negeri tuh kayak gini Baru ada yang kayak gini Luar biasa Iya, luar biasa Ngeri Ngeri Kurang kali ini Gue dapat Ada 4 ya guys Cuma kalau ini Ini yang hilang nih Saya nggak tahu Dikimala ceritanya Ini sih bagus Ada 4 ya Oke Terus kita dapat Oke Dapat ini ya Susten ya Luar biasa Lu dapatnya banyak banget Biasanya Orang-orang kayak Apa Brand-brand tuh Kayak dijual terpisah Tapi ini Dia langsung Dan mereknya Casio Ya Biasanya kan Kita bisa pakai merek Dari luar Merek Mars Atau merek apa Ini langsung Merek sendiri Dan ini Dia walaupun kotak Tapi kokoh ya Keliatannya Ini keren Mungkin buat Ini ya Nekan-nekan Saraf di kaki Jadi sekalian Terapi Oke Dapat apa lagi Oh gila Ini Casio Banyak banget Dapatnya guys Oh Stand Kita dapat stand guys Ini Manualbook Terus Kita dapat stand Oke Off Maaf ya Oke guys Kita buka dulu Standnya Oke Bukanya gini Hati-hati Sudah Black glossy Taruhnya disini Taruhnya disini Kawan-kawan Kayaknya lebih Surah unboxing Daripada Soundnya Tapi kalau Unboxingnya begini Soundnya apalagi Anjay Kita lihat Ini udah terakhir Oke Masih ada lagi Gila Terakhir ini guys Casio Bluetooth Ini Ini fitur yang baru saya tahu ada di keyboard Dan nanti teman-teman akan lihat Betapa kerennya Sekecil ini guys Taruh Kalian lihat Ini gunanya Buat apa Oke Ini untuk unboxingnya Kawan-kawan Jadi dapatnya Itu banyak sekali Selain kita dapat Sustain Ini suatu Plus Yang bagus Adaptornya Kabel Kabel ini ada 4 Kabel konektornya Ada 4 Dapat Stand Kecuali Stand keyboard Stand keyboard Tidak dapat Oke Jadi itu Kita langsung Kulik soundnya Let's go Oke Selesai unboxing Sekarang kita akan Review PXX PXS 3100 Ini ya Kalau teman-teman Lihat ya Dari tampilannya Tampilannya itu Sangat luar biasa Kenapa Kalau teman-teman Lihat ini ya Dari kanan sampai kiri Ini namanya Mirror Light Mirror Light Touch Panel Jadi kalau misalnya Teman-teman Biasanya Kalau kita lihat User Interface Misalnya di S20 Core Atau misalnya Yamaha Arius Dia biasanya kan Tombol-tombol Tapi ini Ini dia tuh Hampir full Hampir full Digital disini semua Jadi kalau kalian Mati ini Digital Piano Ini tuh hitam semua Cuma tinggal Tombol Ini doang Tombol volume Saat dinyalakan Nanti kita akan Lihat kayak gimana Kalau dinyalain Itu tuh Muncul semua Gini ya Dan Lampunya tuh Keren sekali Kawan-kawannya tuh Warnanya tuh Mantap loh pokoknya Bener-bener minimalis Jadi kalau kalian Para Millenials Suka minimalis Kalian wajib punya Privia ini Oke Privia artinya Digital Piano ya Ini dari Casio teman-teman Privia ini kan namanya PXS3100 S nya punya Tiga arti Yaitu Slim Stylist Dan Smart Bahkan untuk Kategori Slim nya Piano Digital Casio ini Dia yang termasuk Terslim Di dunia Kawan-kawan Dibandingkan dengan Piano Digital yang lain Bisa dibilang Ini termasuk Yang terslim Jadi ini bener-bener Pianis untuk Anak-anak Gen Z Lalu untuk Stylist nya Seperti yang tadi Saya bilang Dia mirror light Dengan tas panel Jadi bener-bener Stylist Dan Untuk Smart nya Smart nya tuh Dia punya Semacam kayak MIDI controller Tapi dia Bluetooth Jadi dia pake Wireless Jadi tidak ada Wire nya Kawan-kawan Wow gimana kok bisa Nanti kita akan coba ya Bagaimana Wireless audio itu Dengan bluetooth tuh Bisa dipake Apakah delay Apakah nanti ada lagging Kita gak tau Nanti kita coba Oke Sekarang kita masuk Ke sound nya Oke Sebelum kita bahas sound nya Kita akan bahas dulu Satu ciri khas Yang tidak dipunyai Oleh Digital Piano yang lain Yang dipunyai oleh Previa PXS 3100 ini Yaitu Sample sound nya Rata Dari bass Sampai ke high Maksudnya gimana Jadi kalau saya mainin Ini berdasarkan pengalaman saya Kalau saya mainin Piano digital itu Rata-rata dia Kalau ke atas Suaranya makin hilang Suaranya makin hilang Tapi Kalau disini Sound nya tuh Masih ada Sound nya tuh Gak hilang Sampai titik Darah penghabisan Pido Dia ada Soalnya itu benar-benar Apa namanya Rata gitu Dari atas Sampai bawah Dan di bass nya juga Udah pasti Tebal Di bass nya tebal Dan di atas nya juga Masih tinggi Jadi kalau teman-teman Misalnya Mau main yang di atas Main yang tinggi Itu Apa itu Oh ini Jadi dari atas nya Dari atas sampai bawah Dia ada 4 kocon nya Jadi ini Benar-benar Keunggulannya Keunggulan dari Casio ini Yang bahkan Saya sendiri pun Tidak menyangka Jadi seperti Tagline Casio Yang Yang ada Yaitu We are Better now Mereka Berusaha menjadi Lebih baik Daripada sebelumnya Dan Benar-benar Terbukti Oke Lalu untuk Task key nya Task key nya Saya benar-benar Jatuh cinta Tas key nya Apalagi yang hitam nya Saya gak tau ini Apa ini Ini eboni Jadi tas eboni Itu benar-benar Feel nya Ini kalau teman-teman Ke hutan Terus ada liat Kayu eboni Teman-teman pegang Rasanya itu Seperti itu Tapi kalau teman-teman Pegang disitu kan Gak bunyi Tapi kalau disini bunyi Jadi daripada Jawa-jawa kutan Mending kalian punya PXS 3100 Lalu yang kedua Previa ini Dia punya Sound source Sound source itu Kayak sound engine Sound engine nya Adalah air Air itu Acoustic Intelligent Resonance Maksudnya apa Jadi Yang menyebabkan Sound nya itu Bisa seperti ini Dia sound source nya itu Acoustic Intelligent Resonance Itu yang bisa bikin Yang bikin suaranya itu Dari sound engine Jadi sound engine itu Benar-benar Keren banget ya Oke Lalu setelah itu Dia juga punya 192 Polyphonic Yang Dimana Kalau teman-teman Semuanya Ya semuanya Masih kedengeran Sampai 192 Berarti Kalau pakai Oke Jadi Polyphonic 192 Kalau misalnya Teman-teman Mau main Apa Banyak ya Misalnya dia sama Layar juga Ini saya pencet Ini saya pencet Layar Ini mau sampai Banyak pun bisa ya Tuh Polyphonic Seperti itu Oke sekarang Kita akan bahas Sound nya Sound nya ada 700 Tone nya ada 700 Dan ritm nya ada 200 Kawan-kawan ya Untuk Sebuah digital piano itu Sudah lebih dari cukup Kalau saya bilang Karena Biasanya orang Beli digital piano itu Lebih untuk Suara pianonya Untuk latihan Mudah dibawa kemana-mana Yang mana Slim ini sangat bagus Stylish nya oke Dan smart Oke kita akan Ngomongin Soal tone nya Dan ritm nya Tapi sebelum itu Saya ingin Ngasih tau Apa namanya ini ya User interface nya Yang ada disini Kawan-kawan ya Mulai dari kiri Paling kiri itu Ada rhythm Ada accompaniment Nah Nih Teman-teman Perhatikan ya Dia ada Kalimat Ada kata-kata disini Dan dia Ada garis 2 Kebanyakan orang Dia salah Dia pencetnya yang Tangan saya gede Kayak onde-onde Jadi pencet semua Jadi dia Pencetnya tuh Yang kata-katanya Padahal yang harus Dipenceh Adalah Ininya Yang garis 2 nya Kawan-kawan ya Misalnya saya mau Pencet startup nih Tuh Saya pencet yang Garis 2 Kalau pencet yang ini Startup Justru dia Nggak Nggak aktif Jadi pencet yang Garis Ada intro Ada normal Variation Synchron Ending Nah Nah Kalau teman-teman Misalnya mau turun Ini kan rhythm Accompany Ini kan di atas semua ya Kalau misalnya mau turun Pencet yang ini Sekali Dia turun Accompaniment Pencet lagi sekali Dia langsung turun Kesini semua Oke Nah Saat dia turun kesini Yang ini jadi Kosong Mungkin supaya teman-teman Nggak salah-salah pencet disini Jadi ini sengaja dia kosongin Kalau mau pencet disini Balik lagi ke atas Jadi bisa ganti Bangnya Eh bangnya Bang Sound banknya Mau apa gitu ya Disini Nah Lalu ada intro disini Oke Ada normal fill in Variation fill in Kalau biasanya di Yamaha itu kan Dia bikin 1-4 ya Variationnya Atau fill innya Kalau disini dia nggak ada Hanya begini aja Oke kawan-kawan Kita akan ngomongin Soal rhythmnya Jadi ini piano digital Tapi dia juga termasuk arranger Jadi maksudnya arranger adalah Kita bisa kayak Organ tunggal Nah kita bisa Pakai seperti itu Nah disini ada rhythm Dan accompaniment Kalau misalnya rhythm Rhythm itu kita Hanya Hanya beatnya aja yang keluar ya Tapi kalau pakai accompaniment Nah jadi kalau accompaniment Baru dia muncul Kayak bassnya Dan iringan yang lainnya Kalau misalnya mau bikin intro Tinggal pencet begini Dia muncul Warna kuning dan merah Kalau mau pakai accompaniment Jadi teman-teman Paling tinggal dibiasakan aja Lalu ini ada normal fit in Misalnya Ini normal fit in Lalu ini yang variation Lalu ini ending Oke abis Lalu untuk pemilihan rhythmnya Saat dia di bagian sini Sebelah kanan ini teman-teman Bisa lihat ya Dia ada pemilihan rhythm Mau pakai pop Mau pakai jazz Nah ini ada disini Ini teman-teman bisa pilih disini Atau teman-teman bisa Pencet disini ya Kalau dia pencetnya disini Dia cuma pilihin Kayaknya random ya Atau Kalau teman-teman pencet disini Dia itu kayak By category gitu ya Jadi misalnya nomor 1 Sampai nomor 11 Itu kayak pop Dari nomor 12 Sampai nomor 16 Itu kayaknya Balat ya 17 sampai Berapa gitu Begini juga Nah kalau misalnya teman-teman Mau satu persatu Bisa pencet yang disini ya Ada plus Ada minusnya nih Lalu kalau untuk latin Disini ada Jadi dia Termasuk sedikit Kalau lihat dari kategorinya Ada pop Jazz Latin World 1 World 2 Dan balat Yang saya suka Jadi saat kita misalnya Pakai misalnya nih Rock atom ya Terus kita ganti ritem Temponya sama Biasanya kalau misalnya kita main Di keyboard yang lain Dia temponya ngikutin style dari Dari ritemnya ini Tapi disini Dia tuh bener-bener ngikutin Tempo yang sebelumnya Jadi kalau kita mau ganti Bahkan untuk 3 perempanya pun Dia ngikutin Ritem yang sebelumnya Yang mana itu Kalau buat saya sih Lebih menguntungkan Karena kalau misalnya Saya mau ganti ritem Tiba-tiba ganti tempo Kan jadi ribet Harus putar tempo Sedangkan disini Temponya sudah sama Jadi ini adalah Salah satu poin yang Plus juga buat saya Oke jadi ini untuk ritem Kalau yang ritem ini Dia tanpa accompaniment Kalau yang accompaniment Dia udah full semua Oke Lalu disini ada tempo Kalau teman-teman Mau naikin atau turunin tempo Bisa disini Tinggal tahan juga bisa Tempo Oh ada exit Lalu disini ada rekam Jadi teman-teman juga Bisa ngerekam permainan Teman-teman disini Kalau misalnya mau direkam Dan Teman-teman bisa juga Misalnya mau ngerekam Dengan waf Nanti disini ada USB nya Ya teman-teman bisa rekam Taruh disini Kawan-kawan ya Lalu disini ada Ya tombol exit Ada function Dan ini Untuk tone, rhythm ya Control dan Registration Ada disini semua Jadi kalau teman-teman Mau save Misalnya suara apa Gitu di bank nomor 1 Ya bisa di save Banknya ini ada sampai Berapa nih Banknya ini ada 4 x 24 Jadi sekitar 96 kawan-kawan Banyak juga Lumayan banyak Keren Oke Ini untuk User interface nya Sekarang kita akan bahas Sound Satu kata yang bisa saya bilang Soundnya ini Indah Kawan-kawan Saya tuh dari kemarin tuh Nyari sound yang bener-bener Bisa sampai Kesini Suaranya ada Dan ternyata Dapatnya di Casio Ini soundnya tuh Bener-bener Realistik ya Jadi Kalau main piano Classic pun Bener-bener terasa Klasiknya Ternyata yang bener-bener terasa Ternyata yang bener-bener terasa Ternyata yang bener-bener terasa Bener-bener soundnya tuh luar biasa ya Kalau main Kalau main sound-sound yang bikin sedih Waduh Wah ini yang tadinya mau putus Pas calon mertuanya dengar Wih Lo gak usah jadi putus Karena permainan pianonya Bagus Oke kita akan coba Mau main satu lagu Dengan grand pianonya nih Terima kasih telah menonton Ini soundnya bener-bener ya Saya sangat Suka banget sama sound pianonya Sekarang kita coba sound yang lainnya ya Ada sound piano Dia ada Oh ada grand piano bright Apalagi grand piano mellow Waduh Bedanya sama yang tadi Oke Yang mellow ini dia Lebih Alus ya Selamat menikmati wuh gila guys sound piano itu oh oh satu lagi nih ya jadi kalau misalnya teman-teman ganti suara dia enggak suaranya enggak mati ya jadi benar-benar coba kalau saya ganti E piano perpindahannya smooth benar-benar bagus engine nya jadi kalau misalnya kita mau ganti dari EP terus misalnya mau ganti suara string dia enggak mati kawan-kawan soundnya benar-benar keren banget organ saya enggak terlalu jago minor organ langsung dapat ya oh ya untuk yang ritm nya sekedar info ritm di privia ini dia ritm nya lebih kekinian kawan-kawan jadi kalau misalnya kalian nih contoh salah satu ritm nya ini ke bagian ritm bagian pops nya tadi misalnya kita masuk ke pops nomor satu ipang pop ini kalau teman-teman dengar ya intro nya nih intro nya nih kayak lagu-lagu Bruno Mars ya jadi keren lah untuk pemilihan ritm nya ini berbeda dengan ritm yang misalnya teman-teman biasa pakai di keyboard-keyboard mana gitu ini pemilihan ritm nya tuh agak unik ya berbeda tapi untuk yang lainnya ya masih oke lah itu untuk ritm nya tadi untuk sound nya juga udah ya kawan-kawan ya mungkin nanti kita akan nge-review lebih banyak lagi di video yang lain tentang sound atau ritm nya kita akan kulik lebih banyak lagi oke sekarang untuk fitur-fitur yang lainnya dia ada piece band dimana digital piano biasanya jarang ada piece band tapi ini ini ada piece band disini kawan-kawan ya coba misalnya saya tone piano bisa gak piano oh bisa piano bisa piece band ya ini mati dulu bisa piece band ya oke kawan-kawan disini ada K1 dan K2 ini bisa di setting misalnya ini mau main sound nya sama layer nya jadi volume nya bisa diatur atau misalnya mau diatur untuk yang lain-lain bisa cuma walaupun dia stylish tapi kan layer nya ini kecil nih kawan-kawan kalau kalian lihat ya layer nya itu kecil dan untuk setting nya itu agak susah tapi tenang aja karena Casio ini dia menyediakan Casio Music Space jadi teman-teman misalnya punya iPad kalian bisa download ada aplikasi Casio disitu lalu kalian bisa pakai bluetooth ini nih nah ini ya ini yang saya bilang di awal tadi ini benda kecil banget tapi ini benda sangat multifungsi ini bisa dipakai untuk masuk ke Casio Music Space itu jadi dengan ini nanti disinkronkan disitu kita bisa jadikan ini sebagai MIDI wireless kawan-kawan bayangin MIDI yang biasanya pakai kabel sekarang wireless nggak pakai kabel cukup pakai ini aja oke sekarang saya coba ya oke kawan-kawan ini ada settingan untuk Casio Music Space nya nih cuma ini agak ribet jadi kemungkinan ini ada di video selanjutnya kawan-kawan ya cuma saya mau sekali mau ngasih tunjuk sedikit jadi piano ini bisa terhubung dengan device kalian dengan device kalian ini misalnya piano doang terus kalau kalian pencet layer wow bisa gitu ya layarnya dimatikan jadi bisa diatur dari handphone nih ini bisa di split jadi kalau misalnya teman-teman mau disini jadi bisa ini bass nya misalnya mau diganti jadi sound apa sound brass disini wow gila ya keren banget guys dan ini fiturnya tuh keren sekali ya cuma kekurangannya adalah koneksinya tadi agak lama pas saya coba dan Casio seperti tagline nya adalah we are better now mereka lagi berusaha mendevelop sistemnya ini supaya lebih cepat dan lebih canggih tapi untuk fiturnya ini udah cantik sekali kawan-kawan ya kalau kawan-kawan lihat di bagian utamanya Casio Music Space ini tari lagi connecting tuh gambarnya itu lucu-lucu gimana gitu ya bahkan ada suaranya jadi kalau nyambung atau diputusin dia ada suaranya kayak Windows oke jadi itu Casio Music Space kemungkinan ini akan ada saya bikin di satu video kali ya karena ini fiturnya itu lumayan lumayan banyak teman-teman dan perlu dikulik lagi jadi Casio Music Space itu salah satunya kalian bisa kontrol digital piano kalian seperti yang tadi saya bikin lalu kalian bisa main games di aplikasi tersebut mungkin nanti suruh pencet C kalian pencet nanti benar gitu ya dapat piring atau apa dan kalian bisa baca partitur juga dari situ jadi banyak sekali kegunaannya jadi kalau buat teman-teman yang misalnya nyari piano digital dengan banyak kegunaan fiturnya saya bisa sarankan preview ini ya dan soundnya luar biasa guys soundnya tuh benar-benar keren banget ya saya tuh masih gak habis pikir loh bisa sampai ke atas ini tuh luar biasa kawan-kawannya oke lalu terakhir selain dia bisa dikonekin ke TMS-nya Casio Music Space dia juga bisa dikonekin ke aplikasi lain misalnya kayak ke GX Band atau misalnya ke BandLab atau Simply Piano kan Simply Piano yang aplikasi yang buat main-main tuh kalian bisa konekin ini ke sound oke jadi sekian kawan-kawan untuk review preview kali ini ini benar-benar luar biasa oh iya terakhir harganya dengan semua fitur yang kalian dapatkan tadi dengan dia ada bluetooth wireless dan dia bisa audio pairing tadi juga saya tempat coba jadi kita bisa nonton youtube dengan apa dengan audio audionya dari sini ya kawan-kawannya tadi kebetulan saya nonton pesulat merah tuh bahkan ada suara yang masih nyambung guys masih nyambung ini ada biru ini berarti bluetoothnya masih nyambung ini warna biru kalau birunya udah hilang jadi off tuh oke jadi sekian dulu nanti kita akan review lagi isinya sound-soundnya banyak yang belum dikulik terutama Casio Music Space untuk harganya kalian bisa dapatkan dengan 13.3 juta 330.000 rupiah kawan-kawan untuk 13 juta dapat piano digital dengan sound sebagus ini sangat worth it sekali dan saya sarankan rekomendasi kalau kalian punya budget mungkin 15 juta ke bawah nyari yang piano digital bisa dibawa kemana-mana karena dia 3S ingat slim, smart dan stylish oke jangan begini slim, smart, dan stylish dan ini cocok sekali buat kalian semua oke kawan-kawan segitu dulu untuk review untuk PXS 3100 kalau kalian pengen review apa lagi kalian bisa komen di bawah sampai jumpa di next video stay just any gospel God bless selamat menikmati selamat menikmati